Mungkinan dan memang itu mungkin pelajaran buat kita ya Ibu-ibu, hikmah buat kita semua Ya, kan itu tidak menyebutkan pemadas 52 pengacara siap dampingi istri eks dan demkendari 52 pengacara yang tergabung dalam kantor pengacara Supriyadi dan CEO di kota Kendari siap mendampingi Irma Purnama Dewi Nasution istri kolonel Cavalier Hendi Suhendi Sekalipun belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Irma namun Supriyadi telah mempersiapkan pendamping dalam kasus Irma Dalam kuasa ini yang tergabung pada kantor saya kurang lebih 52 orang pengacara Inisiatif saya sendiri dalam hal pendampingan istri beliau, Irma kata Supriyadi di Kendari Minggu 13 Oktober 2019 Satu tujuan agar adanya kepastian hukum ketika betul-betul beliau dilaporkan atau diproses hukum tambahnya Menurut Supriyadi pendampingan merupakan bentuk dukungan kepada Irma Nosution sebab menurut dia dalam status yang ditulis Irma di akun media sosial terkait penusukan Wiranto tidak menyebut nama atau individu Kalau mengacu UU ITE yang dikategorikan pencemaran nama baik atau pengkhinaan apakah unsur-unsur itu terpenuhi? Karena disini tidak menyebut nama jelas Supriyadi Sementara ini pihaknya sedang mempersiapkan ahli bahasa untuk mengkaji tulisan Irma di media sosial apakah telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran UU ITE Ini kita sudah siapkan semua Sekalipun saat ini belum ada aduan terangnya Irma purnama Dewi Nasution merupakan istri dari kolonel Hendi Suhendi X Dandim Kendari yang tersandung kasus cuitan di media sosial terkait insiden penyerangan Menko Polhukam Wiranto Dukungan warganet mengalir untuk Dandim Kendari Tagar Respek untuk Dandim Kendari Trending Topic Warganet Indonesia justru menunjukkan dukungan kepada Dandim Kendari yang dicepot lantaran status istrinya di Facebook yang dianggap ingir terhadap insiden penusukan Wiranto Kolonel Cavalry Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatan Dandim 147 Kendari Sutra Kolonel Hendi menerima keputusan pencopotan jabatan gara-gara postingan ingir istri soal penusukan Wiranto Saya terima, saya terima salah Saya tetap terima apa yang jadi keputusan pimpinan Ujar Kolonel Hendi Suhendi Ujar Kolonel Hendi dicopot dari jabatannya dan ombak dia tetap tegar dan kokoh dia hanya bisa menerima dan memeluknya dengan erat dan kuat itulah sumpah sang penjaga negara sejati hatinya kokoh bagai batu karang tak gentar walau nyawa siap melayah Respek untuk Dandim Kendari Ed Assa Maulana Benar yang diomongin Najwa Sihab bahwa hukum saat ini hanya mengurusi ketersinggungan sahaja Ed Sasi Kirono Sabar dan ikhlas Pak Dandim beserta Ibu Dandim Kendari Justru Bapak dan Ibulah Kesatria dan Serikandi sejati yang tak semata-mata berhasrat jabatan dan kehormatan tapi lebih dari itu demi kebenaran serta memuliakan keluarga tagar respek untuk Dandim Kendari Kolonel Hendi ternyata putra Karawang warga minta pulang dan mencalonkan sebagai bupati berkah tak terduga Ex Dandim 147 Kendari Sultra Kolonel Cavalry Hendi Suhendi ternyata berasal dari Karawang Jawa Barat warga Karawang memintanya pulang ke kampung halaman Kolonel Hendi dicopot dari jabatannya karena postingan istrinya yang dianggap nyingir soal peristiwa penusukan Menko Ponhukam Wiranto Hendi ternyata merupakan putra daerah asli Kabupaten Karawang Ia menyelesaikan sekolahnya di SMAN 1 Karawang Berdasarkan informasi Hendi sekolah di SMAN 1 Karawang pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989 wajah Hendi selama beberapa hari terakhir memenuhi beranda media sosial Facebook di Karawang banyak warga yang memuji sikap pemberani Hendi dan mau bertanggung jawab meski bukan kesalahan yang dia perbuat namun dari sekian banyak postingan di Facebook ada sebagian warganet yang justru berharap Hendi bisa kembali ke Karawang dan menjadi bupati di daerah berjulu kota industri tersebut berikut salah satu postingan pengguna Facebook dan Eli Amalia karena kejadian kemarin kami jadi mengenal Bapak kami jadi tahu bahwa Bapak adalah putra Karawang mungkin musibah kemarin yang Bapak dan Ibu alami adalah cara Allah untuk memanggil Bapak pulang ke Karawang jika berkenan pulanglah Pak benahi kota Karawang kita yang katanya sudah carut mah semoga kelak di tangan Bapak sebagai putra daerah asli Karawang menjadi kabupaten yang kembali menjadi kota bangkal perjuangan perjuangan di segala aspek kehidupan yang baik amin Allahumma amin sementara pengguna Facebook lain at Yayan Mulyana mengaku sebagai teman satu angkatan di SMA N1 Karawang salut dan demkendari teman baikku selagi sekolah di Sman Saka semoga ini menjadi ujian untuk lebih meningkatkan kepribadianmu tulis Yayan ternyata dibalik itu semua ada hikmah yang terpendam siapa yang menyangka kolonel Handy dilulukan kini oleh warga Karawang untuk menjadi Bupati Karawang bagaimana tanggapan Anda Anda sendiri yang mampu menjawabnya menembus batas Indonesia terbuat dari apa hatimu Pak Dandim kolonel kavaleri Handy Suhendi di copot rencana Allah akan indah pada akhirnya Dandim atau komandan Kodim kendari kolonel kavaleri Handy Suhendi HS di copot dari jabatannya akibat postingan istri di media sosial pencopotan itu disampaikan KSAD Jenderal Andika Perkasa di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Jumat 11 Oktober 2019 suri ditayangkan langsung di Kompas TV KSAD Jenderal Andika Perkasa mencopot jabatan Dandim 147 kendari kolonel kavaleri Handy Suhendi gara-gara postingan sang istri Ilmajul Kifli Nasution pasca kejadian penusukan Menkopol Hukam Wiranto kolonel HS disebut kasat memenuhi perlanggaran terhadap undang-undang nomor 25 tahun 2014 yaitu Hukum Disiplin Militer pencopotan resmi dilakukan pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 di Markas Korem 143 Halu Oleo Kendari Profil Pak Dandim Kolonel kavaleri Handy Suhendi diketahui merupakan lulusan akab di tahun 1993 sebelum menjadi Dandim Kendari Handy menjabat Dandim 0303 Bengkalis pada 2019-2011 Kolonel Handy juga pernah bertugas di luar negeri Ia diketahui pernah bertugas sebagai Atase Darat Kantor Atase Pertahanan ATAN RI di Moskow, Rusia Handy pun berpindah tugas menjadi Dandim Kendari menggantikan Red Call CPN KRT Fajar Lutfi Haris Wijaya melalui serah terima Jabatan Sertijab yang digelar Senin 19 Agustus 2019 di Aula Jenderal Sudirman Korem 143 HO Sertijab dipimpin langsung oleh Dandim 143 HO Kolonel Infantri Justinus Nono Yulianto Jabatan Dandim 1417 Kendari baru kali ini dijabat oleh perwira menengah dengan pangkat kolonel karena Kodem 1417 Kendari telah mengalami kenaikan tipe bersama dengan 36 komando distrik militer Kodem lainnya di seluruh wilayah Indonesia Kenaikan status Kodem tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang peningkatan status komando distrik militer Kodem tipe B menjadi tipe A baru dua bulan menjabat jabatan baru kolonel Cavalier Handy Suhendi dicopor dari jabatannya akibat hunggahan sang istri di media sosial Facebook ikhlas kolonel Cavalier Handy Suhendi ikhlas menerima keputusan pencopotan jabatannya saya terima saya terima salah saya tetap terima apa yang jadi keputusan pimpinan ujar kolonel HS seusai serah terima jabatan di Aula Markas Korem 143 Halu Oleo Kendari Sabtu 12 Oktober 2019 kolonel HS mengaku mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian ini seusai upacara sertijab HS tetap menunjukkan dukungan untuk istrinya dijadikan pelajaran buat kita ujar kolonel HS sambil merangkul istri testimoni saya belum pernah sesedih ini mereka orang yang saya kenal baik Mbak Irma Nasution sangat loyar terhadap senior sangat baik dan rendah hati terhadap junior dan sangat perhatian kepada anggota suami istri ini orang baik taat ibadah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha kolonel Henry pun bukan berwira sembarangan mantan dandim Bengkalis pernah jadi Atan di Moskow Rusia dan baru 2 bulan mendapat amanah sebagai dandim kendari saya gak bisa berkata-kata hanya bisa kirim doa semoga Allah mengangkat derajat mereka sekeluarga Insya Allah dilimpahkan berkah sehat dan panjang umur serta hari tua yang penuh kebahagiaan Amin Ya Mujibat Sa'idin Ungkapan dan doa ini disampaikan at FVN 98 di Instagram Yakinlah rencana Allah pasti yang terindah pada akhirnya Inna Rabbi Latiful Lama Yasha'u Innahu Hual Alimul Hakim Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembu terhadap apa yang Dia kehendaki Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana Quran Surat Yusuf Ayat 100 Selanjutnya dari Twitter Datuk Tamburin Sabda Rasulullah Jabatan Kelak pada akhir kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab hadis riwayat muslim Bagaimana tanggapan Anda terkait dipecatnya dan dikendari gara-gara istrinya memposting soal Wiranto di Facebook Anda sendiri yang mampu menjawabnya kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia Terima Saya terima masalah Terima Masalah Ya Saya terima dengan apa keputusan dan memang mungkin pelajaran buat kita dibunuh para hikmah buat kita semua Tidak menyebutkan pemadas terima kasih terima kasih Terima kasih.